Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada apa kabar semoga kalian dalam keadaan saat selalu ya guys berjumpa kembali nih di channel lampu merah TV seperti biasa ya guys channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian ya siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona namun sebelum lanjut ya guys bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini jangan lupa ya guys klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak jika akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini Nah guys memang akhir-akhir ini kabar tentang kedekatan antara Natasha Wilona dan pengusaha Melvin Tenggara memang sedang hangat-hangatnya menjadi buah bibir para netizen dan masyarakat dimana berita tentang keduanya ini pun seringkali muncul di berbagai media dari mulai artikel online sampai media televisi pun sedang gencar-gencarnya menyoroti mereka berdua tak heran ya guys berita keduanya pun saat ini menjadi salah satu berita yang kini tengah banyak dicari oleh sebagian besar masyarakat dimana banyak dari mereka yang penasaran tentang benar atau tidaknya kabar tersebut dan ada pula yang penasaran kepada sosok pengusaha Melvin Tenggara sendiri dan banyak pula nih guys yang mengomentari dan berpendapat prihal hubungan keduanya yang banyak mendapat dukungan dari netizen nah guys memang ya kita semua sudah tahu bahwa pesona yang dimiliki oleh Natasha Wilona ini memang tak henti-hentinya jadi sorotan dimana diketahui ya guys banyak pria tampan dari berbagai kalangan yang pernah dikabarkan tengah dekat dengan Natasha Wilona dan yang baru-baru ini guys kembali menggembarkan publik adalah Natasha Wilona yang kini tengah digadang-gadang sedang dekat dan menjalin hubungan dengan sosok pria tampan yang merupakan pengusaha dan dijuluki sebagai crazy read Surabaya yaitu Melvin Tenggara banyak orang yang ikut berkomentar dan menanggapi mengenai hubungan kedekatan Wilona dan Melvin ini termasuk juga salah satu mantan kekasih dari Natasha Wilona loh guys wah guys kira-kira mantan yang mana ya yang ikut angkat bicara mengenai kabar kedekatan Wilona dan Melvin ini nah guys rupanya kabar tentang kedekatan Wilona dan Melvin Tenggara pun akhirnya sampai juga ke telinga mantan kekasih dari Natasha Wilona yaitu aktor tampan Stefan William dimana diketahui ya guys kalau Wilona dan Stefan saat ini sudah berteman baik meskipun beberapa waktu yang lalu Wilona dan Stefan William sempat dikabarkan kembali dekat dan menjalin CLBK namun faktanya ya guys hal itu semua adalah isapan jempol belaka karena keduanya pun menegaskan bahwa hubungan mereka saat ini tak lain hanyalah sebatas teman dan saat ini guys Stefan William yang mendengar kabar tentang dekatnya Wilona dan seorang pria membuat Stefan William ikut angkat bicara menanggapi tentang kabar tersebut dan hal itu sepertinya ditengarai lantaran banyak awak media yang penasaran tentang bagaimana tanggapan Stefan William mengenai kisah asmara dari sang mantan kekasih dimana guys menilik dari beberapa artikel Stefan pun ikut angkat bicara mengenai kabar tentang Natasha Wilona dan Melvin Tenggara Wah guys kira-kira apa ya tanggapan dari Stefan William Nah guys Stefan William selain sebagai mantan kekasih dari Wilona dirinya pun saat ini sudah menjadi salah satu teman dan bagi Natasha Wilona dan seperti pada umumnya ya guys jika sebagai seorang teman pasti akan selalu berharap dan mendoakan yang terbaik untuk temannya tersebut dan hal yang serupa pun ternyata dilakukan oleh Stefan William nih guys kepada Natasha Wilona yang menurut Stefan dirinya akan selalu berharap yang terbaik bagi teman sekaligus mantan kekasihnya itu dimana nih guys Stefan William yang mendengar tentang hal ini pun saat ditanya apa pendapat dari dirinya Stefan pun hanya bisa mendoakan dan mendukung apa yang saat ini telah dilakukan oleh Natasha Wilona selagi hal itu adalah sesuatu yang positif bagi Wilona dan kehidupannya dimana Stefan William pun selalu berharap agar Natasha Wilona bisa mendapatkan pria dan jodoh yang tepat juga baik bagi Natasha Wilona sendiri meskipun dengan siapapun prianya jika menurut Wilona itu yang terbaik Stefan pun sebagai seorang teman hanya bisa mensupport dan mendukung semua keputusan dari Natasha Wilona termasuk pula ketika Wilona menjalin hubungan dengan Melvin Tenggara sekalipun karena seperti orang yang kebanyakan ya guys yang ikut merespon positif atas hubungan Wilona dan Melvin Tenggara Stefan pun rupanya melakukan hal yang sama dimana menurut Stefan Melvin Tenggara merupakan sosok yang baik dan rasanya memang sudah tepat jika bersanding dengan sahabatnya itu nah guys Natasha Wilona dan juga Melvin Tenggara adalah sosok yang baik begitu pun juga dengan Stefan William dimana dia pun adalah orang yang baik dan kita semua pun ya guys hanya bisa berharap yang terbaik untuk mereka semua ya dan harapan serta doa dari Stefan William untuk Wilona dan Melvin pun sama dengan doa yang dilontarkan dari para netizen dan semoga dengan banyaknya orang yang mendoakan Wilona dan Melvin agar bisa bersatu dan berjodoh semoga saja ya guys hal itu bisa segera terkabulkan dengan bersatunya dua orang yang baik dan sangat begitu serasi dan cocok ini ya guys nah guys itulah tadi ya info info update dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian jangan lupa ya guys klik like share dan komen di kolom komentar dan nantikan terus ya info info update dan terhangat selanjutnya dari channel ini terima kasih bye